Pemerintah Kabupaten Badung melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merayakan satu tahun Mall Pelayanan Publik Badung. Dalam perayaan yang dikemas dalam gedring dan meeting IT, logo baru Mall Pelayanan Publik Badung resmi diluncurkan yang diharapkan menjadi semangat baru dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung, Bade Agus Aryawan mengatakan, pada usia satu tahun ini, Mall Pelayanan Publik terus berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, tidak hanya berupa perizinan tetapi juga non-perizinan. 27 instasi baik dari BUMN, BUMD maupun Badan Layanan Umum dan Swasta serta 8 instasi di pemerintah Kabupaten Badung telah tergabung dalam Mall Pelayanan Publik. Dalam Mall Pelayanan Publik Badung, terdapat 145 jenis layanan khusus pelayanan izin dan non-izin yang menjadi kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berjumlah 121. Sedangkan sisanya dilakukan instasi vertikal dan BUMN. Jumlah kunjungan sejak diluncurkan 17 September 2018 lalu, rata-rata per bulan mencapai 7.000 lebih. Hal ini menunjukkan Mall Pelayanan Publik memberikan manfaat positif bagi masyarakat yang menginginkan pelayanan pada satu atap. Mall Pelayanan Publik Badung terus mengembangkan tipe dan model layanan lain, dan salah satunya perizinan daring atau online dan perizinan jemput bola. Di usia satu tahun, Mall Pelayanan Publik telah menjadi pusat sudi banding, sekitar 120 lembaga dan instasi dari berbagai daerah di Indonesia. Mall Pelayanan Publik memiliki kelebihan dengan bergabungnya Badan Narkotika Nasional Badung, PT. POM, dan TASPEN yang diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan berbagai informasi dan keperluan. Pada hari ulang tahun pertama ini, Mall Pelayanan Publik Badung juga meluncurkan logo baru. Logo baru berbentuk hati tersebut diharapkan dapat dijadikan simbol lahirnya sebuah semangat baru, instasi dan lembaga di Mall Pelayanan Publik untuk memberikan pelayanan cepat, efisien, transparan, dan sepenuh hati kepada masyarakat. Pada hari ulang tahun yang pertama ini, Bapak Wakil Bupati yang langsung tadi memberikan arahan dan sambutan, menyatakan bahwa kami harus terus berinovasi dan berbenah, termasuk instansi-instansi lain yang bergabung di Mall Pelayanan Publik Kebutuhan Badung, diharapkan bisa meningkatkan pelayanan, kecepatan, ketepatan, transparansi. Ini adalah tantangan. Dan kami siap untuk terus melakukan perubahan dan mendengarkan aspirasi atau saran dan kritik dari masyarakat demi perbaikan. Sementara itu, Wakil Bupati Badung Ketusi Asa mengatakan, di hari jadi pertama ini, Mall Pelayanan Publik diupayakan untuk dapat terus melakukan pembenahan dan inovasi demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Mall Pelayanan Publik ini memang benar-benar nanti mampu menjadi mall pelayanan publik yang memiliki prestasi di hati masyarakat. Jadi prestasi kita cari adalah prestasi di hati masyarakat. Itu yang terpenting. Tidak prestasi yang kita penghargaan-penghargaan itu yang terpenting, tapi prestasi di hati rakyat itu yang terpenting buat kita. Dalam sempatan tersebut dilakukan penandatanganan MOU dan penyerahan penghargaan kepada instansi dan lembaga yang telah bekerjasama dengan Mall Pelayanan Publik Kabupaten Badung selama satu tahun.